Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengulas mengenai beberapa batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia. Tau kapan jenengan bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali batu berharga yang menjadi incaran dan buruan dari para kolektor. Mulai dari yang harganya ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Namun ada satu jenis batu berharga tertentu yang ternyata memiliki kekuatan magis spiritual, yaitu yang disebut dengan batu mustika. Batu mustika ini adalah suatu batu yang diambil dari alam dan biasanya sudah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, batu mustika telah menyerap berbagai unsur dan energi dari alam semesta. Batu mustika dengan berbagai unsur dan energi yang dimiliki, akan membuat jenis hodam tertentu tinggal di dalamnya. Hal itu tentu saja akan semakin menambah daya dan kesaktian dari batu mustika tersebut. Berikut ini adalah beberapa batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia. Entah itu didapatkan melalui penarikan dari alam gaib ataupun melalui penggalian tradisional. Batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia urutan yang pertama adalah batu mustika mirah delima. Panjenengan pasti sudah paham dengan batu mustika yang satu ini. Selain karena harganya yang fantastis, batu mirah delima juga memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat. Untuk mendapatkan batu mirah delima asli sangatlah sulit sekali. Konon batu mustika ini seperti memiliki kehendak sendiri sehingga bisa datang dan pergi dengan sendirinya, mirah delima akan memilih orang yang layak dan memiliki hati yang bersih. Mirah delima yang asli, apabila dimasukkan ke dalam air justru tidak akan memancarkan warna merah yang menyala. Namun hanya akan membuat air menjadi berubah warnanya seperti terkena lunturan spidol merah. Air rendaman mirah delima asli jika diminum konon bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit, baik itu yang bersifat medis ataupun juga non-medis. Selain itu, bahkan dikatakan pula akan memberikan efek kebal meskipun hanya sementara saja. Jika panjenengan beruntung bisa memiliki batu mirah delima ini, maka panjenengan akan merasakan banyak sekali tua positif, diantaranya adalah hidup panjenengan akan semakin penuh dengan berkah dan hidayah, karisma dan wibawa yang tinggi, rumah tangga yang harmonis, serta kekayaan dan derajat hidup yang luar biasa. Mustika mirah delima ini juga akan memberikan perlindungan kepada panjenengan. Panjenengan akan selalu bisa terhindar dari marah bahaya yang bersifat fisik ataupun metafisik. Tentunya hal itu juga tidak terlepas dari kuasa Tuhan Sang Pencipta Alam. Batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia urutan yang kedua, adalah batu mustika galih kelor. Panjenengan pasti sudah mengetahui bahwa pohon kelor termasuk salah satu pohon yang memiliki kekuatan magis untuk mengusir roh jahat. Kekuatan magis dari pohon kelor ini terpusat pada satu benda yang dinamakan galih kelor. Namun anehnya, tidak semua pohon kelor memiliki galih kelor ini. Batu mustika galih kelor terbentuk dari galih kelor yang dengan kuasa Tuhan akan membatu dan menjadi fosil di dalam batang pohon kelor. Batu mustika ini akan memiliki kekuatan magis ribuan kali lipat jika dibandingkan dengan pohon kelornya sendiri. Batu mustika galih kelor yang asli jika ditempelkan pada bagian tubuh yang tergigit hewan berbisa, maka batu ini akan terus menempel sampai pada akhirnya lepas dengan sendirinya. Selain itu jika dimasukkan ke dalam air, meskipun asalnya dari kayu, maka akan tenggelam sampai ke dasar persis seperti batu. Tua gaib dari batu mustika galih kelor yang bisa panjenengan rasakan antara lain adalah sebagai pagaran diri untuk keselamatan serta tolak bala, namun juga bisa untuk menunjang ilmu kanuragan yang sudah dimiliki, contohnya untuk kekebalan. Namun selain itu, ada pula yang mengembangkannya dengan mengisikan hodam jenis pengasihan, dan juga penglaris dagangan. Batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia urutan ketiga adalah batu mustika mani gajah. Batu mustika mani gajah, dipercaya berasal dari air mani sekor gajah jantan yang hidup di alam liar. Tidak seperti gajah lainnya yang hidup berkelompok, gajah jantan yang satu ini selalu menyendiri bahkan mendapat julukan sebagai raja gajah. Ketika malam bulan purnama tiba, raja gajah ini akan melakukan ritual kawin dengan salah satu gajah betina pilihannya. Kemudian setelah selesai kawin, sang raja gajah akan mengubur air maninya yang tercecer ke dalam tanah. Air mani dari raja gajah yang terkubur inilah yang kemudian akan mengkristal dan menjadi batu mustika mani gajah. Dan semakin lama air mani ini terkubur di dalam tanah, maka akan semakin ampuh pula tuah dan daya magisnya. Batu mustika mani gajah yang berasal dari air mani gajah di alam liar, disebut dengan batu mustika mani gajah dua alam. Sedangkan jika berasal dari air mani gajah yang ada di penangkaran, disebut dengan batu mustika mani gajah satu alam. Jika dibandingkan, maka yang paling ampuh adalah yang dua alam. Panjenengan bisa mengetes keasliannya dengan meletakkan dua batu mustika mani gajah di atas piring berisi air. Jika kedua batu tersebut saling tarik-menarik, maka mustika tersebut bisa dibilang asli. Ada pun tuah yang dimiliki oleh batu mustika yang satu ini antara lain sebagai media pelet dan pengasihan tingkat tinggi. Pembuka aura wajah, dan juga untuk mendatangkan pembeli bagi para pedagang. Batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia urutan yang keempat, adalah batu mustika kolbuntet. Mustika yang satu ini terbentuk dari fosil keong yang sudah berusia ribuan bahkan jutaan tahun. Rumah keong ini akan menyerap dan mengumpulkan energi yang berasal dari alam semesta dalam waktu yang sangat lama. Mustika kolbuntet ini, banyak diburu orang terutama oleh para pejabat yang sedang terlilit kasus dan masalah. Itulah mengapa mustika ini semakin langka di pasaran dan justru semakin banyak tiruan atau palsunya. Untuk mengetes keaslian dari kolbuntet ini sebenarnya sangat mudah. Panjenengan bisa menuangkan cuka di atas piring, ratakan ke semua permukaan piring dan taruh kolbuntet di atasnya. Jika mustika tersebut asli, maka akan bisa bergerak dengan sendirinya meskipun hanya sedikit. Mustika kolbuntet memiliki tiga tua utama, yaitu yang pertama akan mengaburkan suatu masalah yang sedang menjerat. Kasus panjenengan akan mengalami kebuntuan, sehingga panjenengan akan terbebas. Yang kedua, jika panjenengan memiliki mustika ini maka musuh atau lawan bicara panjenengan akan bisa terbungkam secara gaib. Mereka hanya akan diam tanpa bisa berkata-kata. Kemudian yang ketiga, tua dari kolbuntet juga bisa membuat bingung orang yang hendak menagih hutang. Orang tersebut akan dibuat menjadi linglung dan lupa dengan tujuan sebenarnya. Mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia yang kelima, adalah mustika tapak jalak. Di antara panjenengan pasti sudah banyak yang tahu mengenai batu mustika yang satu ini. Batu ini memiliki ciri khas yaitu tanda palang atau plus yang mirip dengan tapak kaki burung jalak di permukaan batunya. Batu tapak jalak yang asli jika panjenengan sorot dengan lampu senter, maka pada bagian tanda palang tersebut akan tembus dengan cahaya. Namun ada juga yang justru sebaliknya, semuanya memang tergantung dari jenis batuannya. Cara termudah untuk mengetes keaslian batu mustika tapak jalak, adalah dengan membakarnya dengan korek gas bertekanan tinggi. Jika batu tersebut asli, maka tidak akan mengalami perubahan bentuk ataupun warna, dan juga tidak akan mengeluarkan bau gosong. Ada pun tua magis dari mustika tapak jalak, adalah untuk meningkatkan keberanian pemiliknya. Bahkan jika diisi dengan hodam tertentu, akan bisa memancarkan energi yang membuat kebal dari sajam. Selain itu, tanda palang pada batu mustika ini juga dipercaya mampu menolak energi negatif. Tanda palang tersebut menyimbolkan pagaran gaib yang akan memproteksi pemiliknya. Sebenarnya, masih ada beberapa lagi batu mustika sakti yang ingin dibahas. Namun agar tidak memakan durasi lama, admin cukupkan sampai di sini. Itulah tadi video mengenai 5 batu mustika paling sakti dan paling dicari di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dimudahkan dan dilancarkan rezeki serta penghidupannya. Amin. Terima kasih telah menonton!